Bismillahirrahmanirrahim Beri Cabangawi, Perug Jogja, Kepantas Lili dan Malioboro kemarin Jadi gak bisa bagi informasi ini busa mobil Ya busa mobil Mas Mati di bulan Desember Baru minggu ini bisa kembali untuk memberikan informasi terbaru Di penghujung tahun 2019 teman-teman Mudah-mudahan informasi nanti menambah referensi Data lah buat teman-teman yang mau mencari informasi terbaru terkait mobil Di penghujung tahun 2019 ini menjadi tempat refleksi Menjadi tempat evaluasi teman-teman Selama perjalanan panjang kita Satu tahun dari awal bulan Januari 2019 sampai kurang lebih tiga minggu lagi Kita yang memasuki tahun 2020 ini kesempatan untuk refleksi Untuk evaluasi dan refleksi Di tahun ini juga musim hujan buat teman-teman ini Baru datang di akhir tahun di penghujung tahun termasuk kemarau Panjang yang berakibat cukup lumayan lah Darah pertanian banyak yang gagal Dan di awal hujan Di satu bulan terakhir lah kurang lebih yang belum begitu tinggi ini Cukup Apa namanya Dibarengi dengan cuaca ekstrim teman-teman Angin puting beliung Angin yang sangat pencang dibanding hujan Karena hujan-hujan awal Tanah-tanah tadinya kekeringan Jadi pohon-pohon itu belum kuat untuk menopang Dan akarnya Karena kan terlalu panjang ya panasnya kemarin Akibatnya Hujan yang disertai angin itu Di dua tempat lah kemarin Seperti alun-alun ngawi Dan barusan kemarin sore itu Di sepanjang jalur geneng ya Dari kelidik ke geneng itu Banyak pohon-pohon yang Tumbang Yang tumbang Sekaligus informasi Buat teman-teman Yang mau Yang mau keluar Keluar ya di jalan Untuk lebih hati-hati lah Ekstra ketat lah ya Baik yang mengendarai roda empat Ataupun roda tua Ketika turun hujan angin Nanti kira-kira di sepanjang jalur Jalan itu banyak pohon-pohon besar Pohon-pohon rindang Mendingan Nyari tempat yang aman dulu berteduh Sampai nanti Hujannya roda teman-teman Jadi kita preventif lah hati-hati Musim Hujan kali ini lumayan lah Ini cukup membuat Kerepotan lah Kemarin juga sempat lesek padam Musim hujan juga Setelah kemarau panjang Jangan lupa Untuk lingkungan rumah Genteng-genteng bocor Talang-talang bocor Termasuk got-got Selokan Sampah-sampah yang menyumbat Sampah-sampah yang menghambat Untuk mohon Preventif lah Dibersihkan nanti Biar ketika hujan Air jalan itu lancar Enggak bocor Di sana sini teman-teman Itulah paling gak mengkotimah Untuk awal ini Karena kita juga Menginjak tahun baru Menjadi sekaligus Acara fleksi lah Buat kita lah Evaluasi bagaimana Rewet kita Bagaimana Poin kita Di tahun 2019 Nilai-nilai plus Yang kita dapatkan Prestasi-prestasi Yang sudah kita Apa namanya Dapat Yang kita raih Yang kita peroleh Ataupun beberapa Mungkin kekecewaan Beberapa Istilahnya Apa namanya Kekurangan Dan kelemahan Itu bukan Bukan harga mati lah Bukan final gitu Tapi Bisa menjadi ajang refleksi lah Bisa menjadi ajang pembelajaran Untuk kita avalasi Kita berteambil hikmahnya Untuk memasuki Tahun baru nanti 2020 Tetap Semangat Jangan lupa Buat teman-teman Yang punya niat Punya hajat lah Apa namanya Mau punya kendaraan Roda empat lah Buat Menopang kebutuhan keluarga Saya doakan Mudah-mudahan Kalau belum kesampai Di tahun 2019 ini Mudah-mudahan Nanti kesampai Di tahun depan Tetap cek niat Jaga akal sehat Mana yang penting Mana yang enggak Mesti harus kita Pritilih lah Harus kita Apa namanya Kita sadari Karena Di forum Sinau kemandirian Dan kewirausahaan Wega itu Lebih Mengutamakan Kepada Evaluasi Cek Membangun kesadaran Membangun Apa namanya Membangun Sebuah pemikiran Ide gagasan lah Dari aset potensi Yang ada di dalam diri kita Teman-teman Itu penting Berulang-ulang kali Saya teguhkan Di situ Jadi musuh paling besar itu Bukan orang lain lah Musuh paling besar itu Yang Diri kita sendiri Dari Fokus itu Efeknya Dasar teman-teman Dari titik presisi itu Kita untuk mendapatkan Titik ketenangan itu Memang tidaklah mudah Tapi itu kunci Dasar utama Yang enggak bisa ditawar Kalau kita nanti terlalu Menghitung-hitung Karya orang lain Terlalu ikut Campur urusan lain Nanti kita kehilangan Fokus lah Kehilangan orientasi Dari tujuan Niat Baik di pekerjaan Ataupun di usaha kita Apapun Hasil akhir itu Sebenarnya relatif Di titik manapun Itu sebenarnya Selalu ada kebahagiaan Cuman bagaimana Kita pinter-pinter lah Istilahnya Menakar Dan Menimbang Dari berbagai macam sudut Kacamata lah Kehidupan Kita kan tetap terus belajar Teman-teman Enggak pernah lah Kita merasa puas Kita merasa benar Kita merasa So yes itu Fatal Kalau seperti itu Kita terus berproses Kita terus Sinau Kita terus enggak bosan-bosan Terus belajar Dan cek niat Makanya di konten WK Channel Terutama yang di Bursa Mobil Murah Taman Dia Mas Pati Ini banyak sekali ya DM ya Respon Kemarin Seperti ada dua lah Tak lihat itu yang komennya Agak Agak jorok itu Maaf ya saya hapus lah Jadi kalau kita enggak nyampung Selama kalau saya dikritik pedes Enggak apa-apa lah Terkait dengan hasil visual pengambilan Gambar Ainun Terkait penyampaian Bahasa saya Terkait kelemahan Dan kekurangan di sini Sana itu Kita saya open Mau kritik sepedes apapun Yang penting Tetap sopan itu Mau ngomong kasar pun Enggak apa-apa lah Tapi kalau dasar lah Kayaknya Saya enggak layan Seperti itu Karena kan Sudah di luar konteks Mau kritik Sepedes apapun Kita terima Itu menjadi sebuah masukan Yang bagus Buat pembelajaran Proses saya Ini di bulan keempat Kalau enggak salah Saya enggak fokus Di konten Nardi Wijaya YouTube BK channel itu Alhamdulillah Responnya sangat luar biasa Jauh di luar ekspektasi Meskipun saya Enggak pernah Ngemis-gemis Minta subscribe Ataupun like Dan share gitu Tapi Alhamdulillah Berkat kesungguh-sungguhan Berkat niat belajar Berkat Istilahnya konsisten Untuk terus produktif Konsisten Untuk terus kreatif Pokoknya Apapun yang bisa kita Bikin konten itu Selalu kita manfaatkan Waktulah Di sela-sela kesibukan itu Teman-teman Serunya seperti apa Ikutin terus Ikutin terus Sampai Selesai Untuk liputan Bursa Mobil Taman Riyakos Salam Asmati Minggu pertama Bulan Desember Di penghujung Tahun 2019 8 Tanggal 8 8 Desember 8 Desember Sampai Selesai Oke Gimana nun Untuk liputan Tadi Apa namanya Bursa Mobil Mas Pati Bulan Desember Mobilnya banyak Enggak tadi Lumayan Lumayan banyak Atau lumayan sedikit Lumayan banyak Terus reviewnya Gimana tadi Asik enggak Bajik Mbak Isnya Bantu apa tadi Ngomong enggak Bantu videonya Suaranya Audio-nya kira-kira Bagus enggak Nggak tahu Nanti kita Lihat Hasil videonya Terus untuk itu Beberapa Tipe mobil Yang Metik Metik manual Itu kelihatan enggak Ada tulisannya Nah ada tulisannya Tak baca Kalau enggak ada Jadi ini kan Udah jalan Mulai dari April April kemarin kan Ini pertama April, Mai, Juni, Juli, Agustus September, Oktober, November, Desember Kita udah jalan 9 bulan Ini udah pembelajaran Enggak kerasa kan Jadi pertama Pertama kali kan Termasuk ini kan Flashback ya Review juga kan Untuk review pertama Sampai sekarang Apa pengalaman yang Ini udah Pertasakan Amas apa Waktu pertama kali Ingat enggak Tapi udah punya mobil belum? Belum Tapi udah punya mobil belum? Belum Jadi itu guys ini kan termasuk review ya kan Kita kan misalnya Kalideoskop lah Apanya Flashback lah Satu tahun ke depan Sebenarnya waktu pertama kali Ising itu Saking nekatnya saya Waktu itu kan Ada pacero Ada support Ada Fortuner Ya ya masih Apa ya Sekitar ya Ini, ini, ini Enggak Enggak gitu kan Belum Belum review Belum review Belum review Sampai Langsung Jalan Editing Editing apa namanya Videonya juga belum Belum istilahnya Belum seperti sekarang ya Udah, udah lumayan bisa Bisa Teman-teman nikmati Untuk liputan perusahaan mobil Di WK channel youtube Nanti Rizaya Kan ceknya Dokumentasinya juga masih ada Itu kan yang komplain Banyak Kayak Pasar malam aja Yang review Bulan April Kan teman-teman kan Makanya banyak komplain Jadi sebuah pembelajaran Buat saya Nah Untuk inun sendiri Untuk penyampaian peliputan Kira-kira apa Kekurangannya Mestinya Yang mesti harus ditambah Apa Dari perasaan Waktu review Untuk pengambilan Unitnya misalnya Agak muter Melingkarkan mobil Itu mungkin Gak kira-kira Sebagian unit Yang gak rapat Agak gerilingnya Agak Itu bisa Dari samping Bisa Kan bisa muter Kalau Lokasinya kan Beberapa unit mobil Kan Parkirnya kan rapi Ada beberapa Yang istilahnya Apa namanya Kurang lurus Kurang lurus Kalau ada langkahnya Kan bisa Ngambil gambarnya Agak muter Itu nanti kan Juga lumayan Untuk istilahnya 144 Ini paling gak Menjadi prestasi Tersendiri Buat saya Selama Proses 8 bulan Untuk review Di bursa mobil Mas Pati Kalau ini sendiri Pengalaman apa Dari dulu Selama proses 8 bulan Apa yang didapati Nanti kan Paling gak teman-teman Yang ikuti kan Jadi tahu kan Proses dibalik layar Apa Suka duka Enak gak enaknya Awal-awalnya Apa nun Malanya kemung Kegah Malas Kemung Pegel juga nun Pegel Kalau awal-awal dulu Yang punya mobil Yang diambil gambarnya Gimana nun Responnya yang dulu Lihatin Lihatin Terus nama Masukkan di google Namanya apa Eh ke google Youtube Namanya apa Dijawab juga nun Jawab Ada yang keberatan gak nun Enggak Responnya bagus Enggak ada yang kasih respon Emang diliatin gitu aja Tapi kan dengan intentnya Kalau kita bicara 8 bulan Itu kan ada beberapa bulan Yang kita review sampai 2 kali ya Ada Ada bulan Keberatnya kita udah Adalah 10 kali Kalau gak salah Itu mungkin untuk konten Bursa mobilnya itu Kalau sekarang Responnya Setelah berjalan 10 bulan Itu hampir 1 tahun ini Bagaimana nun Untuk pemilik mobil Termasuk pemain-pemain Yang di Bursa Mobil itu Responnya gimana Positif atau gimana Perasaan ini bukan Perasaan Pak Ae Kalau Pak Ae kan Karena udah dibukakan Open sama Mas Dewapi itu Ya recommended banget Teman-teman kita Jadi nyaman lah Serasa kita masuk rumah Itu permisi Kulonungun Assalamualaikum Itu kan Jadi mudah kan Kalau inun yang Yang berkirut di lapangan Gimana nun Masih ditanyain Gitu juga enggak 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 Udah apal kali nun ya Udah Ya kalau udah apal Udah familiar Itu ya harusnya Lebih genit Nanti supaya Apa ya Kontennya itu Lebih menggigit lah Apa namanya Informasinya itu Lebih asik lagi Lebih menarik lagi Kalau Mbak Ae Berapa kali ikut ke sini Coba sekarang Diambil kabarnya Mbak Ae Ngikutin review itu Berapa kali Ingat enggak Kok enggak Kan bisa dihitung Dari Madin itu Berapa kali Tiga atau empat kali Ada ide apa Selama ngikut review itu Perasaan apa Gerogi Malu ada enggak Ada Aku ya Jujur aja Jujur aja Ada Apa Terus kekurangan Yang perlu diperbaiki Apa Dari beberapa Yang lihat itu kan Punya gambaran Punya ide Gagasan Untuk kedepannya Untuk perbaikan Isi konten Untuk libutan ini kan Tapi Mas Nabi Juga udah open Nanti kalau memang Istilahnya mau review Satu mobil full Itu juga terbuka Tinggal atur Waktunya aja Nanti Mulai Mulai Juga open Nanti kan kebetulan Mas Nabi bawa 4 unit kan Avanza Green Livina Honda Jazz Yang merah Plat Bogor Tadi F Enggak F itu punya Mas Nabi Mas Satu lagi Yang Innova Bensin Tadi 2010 Yang baru Jadi diri Tadi Untuk kedepannya Seperti apa Is Itu kan Paling gak Udah merasakan Keasikan Enaknya apa Gak enaknya Gak enaknya Pak Is Enaknya Beli jajan Enaknya Beli jajan Modus aja Minta uang Pak Is Rp100.000 Rp50.000 Pulang Susuknya Gak dikembali Lenggit Karena Ini Tadi Tadi Enaknya Beli jajan Gak enaknya Apa Gak enaknya Masak Kem Perlu gak Maka Bluetooth itu Nanti Audio-nya Kira-kira Bagus Kemarin kan Seperti Waktu Berdua Itu Karena Audio-nya Kurang Maksimal Karena Kan Jarak Dari Handphone Ke Kita Itu Cukup Jauh Ini Sebenarnya Juga Sudah Masuk Masuk Pemikiran Pak E Juga Tapi Perlu gak Perlulah Sekarang Terus Pak E Kan Masih Memanfaatkan Waktu Belum Profesional Bener-bener Ini Kita Masih Fokus Ke Isi Waktu Mau Makan Gak Kenyam Marah Haruh Ya Udah Kita Bener-bener Flashback Teman-teman Kita Semua Flashback Kita Kita Juga Evaluasi Nanti Juga Saya Cek Lagi Untuk Liputan Bersa Mobil Mas Pati Lagi Mulai Bulan April Ke Sini Mana Yang Perlu Saya Pertahankan Untuk Isi-isi Konten Berikutnya Di 2020 Dan Mana Yang Perlu Saya Hilangkan Karena Membuat Gak Nyaman Alhamdulillah Kita Sangat Menokmati Prosesnya Teman-teman Dan Tadi Juga Mudah-mudahan Di Tahun 2020 Nanti Untuk Liputan Bersa Mobilnya Bisa Lebih Spesifik Kebetulan Tadi Mas Nave Nya Juga Udah Open Kita Misalnya Mau Review Dagangannya Mobilnya Misalnya Tadi Kan Punya Empat Unit Yang Satu Kali Kali Udah Jadi Laku Bisa Bisa Kita Review Untuk Onda Jazz Atau Avanca Atau Green Levina Teman-teman Itu Mudah-mudahan Nanti Menjadi Varian Barulah Untuk Di Tahun 2020 Karena Kita Juga Pengen Berubah Untuk Lebih Baik Untuk Terus Meningkatkan Prestasi Bukan Cuman Di Bisnisnya Di WK Express Tempat Saya Ucah Juga Pengen Berkembang Untuk Terobosan Di Konten Youtube Juga Butuh Banyak Varian Makanya Saya Juga Harus Terus Belajar Tantangannya Kedepan Makin Bervariatif Mudah-mudahan Nanti Kalau 2020 Kayaknya Sudah Bisa Naik Mobil Nanti Ya Oke Ini Planning Belajarnya Tahun Berapa Pelajar Naik Mobil Kelas Tiga Kelas Dua Aruk Menunggu Kelas Secepatnya Wismani Insya Allah Ya Paling Gak Dengan Lihat Kakak Paling Gak Udah Punya Basic Teori Masalah Aplikasinya Ya Butuh Waktu Itu Gak Susah Sudah Mobilnya Tambah Tapi Gak Bagus Agalah Namanya Ini Juga Doa Doa Yang Terbaik Yang Yang Kita fokus Enggak menganggu usaha apa namanya Pokoknya primernya Itu penting Inilah teman-teman Jadi dibalik layar lah proses kita Membiki konten-konten Youtube lah sementara untuk Bicara berusaha mobil Mas Pati itu masih menjadi sebuah Konten unggulan ya dari WK Channel Terlepas ada beberapa konten Formisional Kemandirian dan beberapa Ada konten-konten hiburan Yang enggak sengaja itu Ketangkep waktu Saya di jalan kebetulan ada Momentum Itu selalu saya dokumentasikan Kita berproses itu Terlepas Enggak beban lah kita enggak berpikir Nanti mau viral mau undak itu Sementara kita berpikir ke arah sana Kita lebih pada Menikmatin prosesnya Jadi kita bisa Mengenai komunikasi kedekatan dengan anak Terlepas Pak itu kalau udah Marah itu was Tau sendiri Tanyain 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 Kayak apa Kerasnya Pak Ini kan Kita tuh pengen membangun komunikasi lah Ya jadi supaya enggak Enggak kultus lah Pak itu Open Sharing Komunikasi Belajar Kalau punya prinsip Punya pendapat Argumentasi itu dipertahankan Punya logik lah Nah yang bagus Bagus Bukan cuma buat diri sendiri Tapi juga orang lain Termasuk langkah-langkah ke depan lah Karena tantangan ini Bukan main-main ini Tantangan itu ke depan itu Semakin Berat lah Semakin keras Jadi Orang-orang modern tuh Orang-orang sekarang tuh Apa ya Lebih cenderung ke istan Mereka tuh pengennya Makan enak Duit banyak Foya-foya Jalan-jalan terus Tapi suruh kerja keras Suruh disiplin Suruh tertip lah Apalagi untuk Konsisten dan ngirit Paktu lah Hemat paktu Ngempet Itu kayaknya Susah lah Untuk menahan itu Menjadi Sesuatu yang Mewah teman-teman Makanya Siapa yang bisa Mengendalikan keinginan lah Punya daya tahan Itu nanti akan mendapatkan Banyak kebahagiaan Makanya musuh yang Paling besar itu Bukan orang lain Tetap diri kita sendiri Teman-teman Sampai disini dulu Untuk liputan Berusaha Mobil Taman Lia Mas Pati Bersama saya Nadir Jaya Ainul Akustik Dan Aisyah Tetap semangat Jaga kalah sehat Cek niat Cek niat Dan Salam Salam Yes Nah sekarang guys Kita udah sama di Bersama Jadi kita mau review Dari mobil pertama Kita ambil Yang just Saja Dikutin terus ya Enggak kerasa kita Kita udah memasuki Bulan Desember Penghujung tahun 2019 guys Penghujung tahun 2019 Ini menjadi ajang Kesempatan kita Untuk evaluasi Interpreksi Dan Menelanjangi dirilah Apa Poin potensi Yang kita Udah dapet Di tahun ini Dan Apa Saja Poin yang membuat Menghambat Jalan Jalan hidup kita Dalam satu tahun ini Teman-teman Ini menjadi Ajang Waktu Kesempatan Dan momentum lah Untuk istilahnya Review ulang Untuk evaluasi Untuk tafakur Untuk apa Ya interpreksi dirilah Terus mengulang-ulang Mengulang-ulang Menelanjangi diri Mencari Apa sih sebenarnya Hidup ini Apa sih sebenarnya Yang kita mau Apa sih sebenarnya Yang kita cari Terus Bagaimana Pola hidup kita Selama ini Bagaimana Cara bekerja kita Selama ini Bagaimana Sikap Pola makan Pola pikir Dan sebagainya Dalam hidup ini Yang akhirnya Berimbas Baik langsung Maupun gak langsung Dengan prestasi lah Dengan poin Yang kita dapet dari ini Ada baiknya Di ujung tahun ini Beberapa poin-poin Yang memang Dalam tahun ini Membuat kita hidup Menjadi semakin semangat Menambah Bundi-bundi Saldo ya Menambah Hasil kreatifitas Kreatifitas kita Meningkat Itu yang terus kita Pertahankan Itu yang terus kita Abrimasi Untuk kita tingkatkan lagi Di tahun depan Dan Beberapa poin lah Yang menghambat Jalan-jalan kita Yang membuat Menambah kita Malas Yang membuat kita Semakin iri ya Bukan Bukan menggali ide Potensi Itu perlu kita Delete teman-teman Itu perlu kita Kita hapus lah Pelan-pelan Ini Seperti biasa Karena hari Minggu Ini Humpung ada waktu Bareng sama Ainun Ada Kak Ais Kita mau Menuju ke Bursa Taman Selanjutnya Seperti apa Ikutin sampai selesai Guys Jangan lupa Tetap semangat Jaga akal siat Dan cek niat Sebentar lagi Tahun baru Guys Eh video Ini mau foto Tadinya Ini tahun foto Ini mau foto Buat foto konten channel Tapi Kalau ambil video Sekalian lah Ini Untuk Anak-anak Setelah Nanti Juga mau belajar Mobil Ini mau review Kita mandi aku Selamat sepatu Bulan ini Ya Sampai selesai Di Nika Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa